Intro Sayang, mau kemana sih? Kemarin ke ruangan komandan, sekarang ke gudang Aku capek nahan kaki di atas kardus Kamu nih pikiran aku jadi kemana-mana nih Tuh kan, beresin kan Engga ini kamu tuh ditugaskan komandan buat nyamar sama aku Karena kita mau nyergap ini penjahat kawakan Oh dia lucu? Bukan Lawak Lawak Bukan dong itu lawak Kita nyamar jadi apa? Di balik pintu ini Hah? Ada mantan Maksudnya ada Usi Bukan Hei hei itu masih mini gua ya Masih mini gua ya Kan cerita aja kalo di spisnya Mini gua bukan mantan Masih Masih Maksudnya mantan itu mafia tanah Oh Mafia tanah Kita menyamar Seakan-akan kita adalah pasangan suami istri Yang mau beli tanah sama dia Oh kalo nyamar pasangan suami istri Masih gak usah nyamar Kan aku udah ganti akun IG ku jadi Kiki Pratama YEEES YEEES Ya pokoknya kalo ditanya kita adalah suami istri Oke? Kita mau beli tanah Ya, oke Eh sebentar Ada yang lupa Apa tuh? Happy anniversary seminggu HAW!!! HAW!!! Dimiti... Tadah... Assalamualaikum... Saya yang nelpon tadi mau nanyain Tanah Waduh ganggu nih Maaf yaa Jadi... Gimana pak? Mau beli Tanah tadi ya? Iya... Lengkap kan sertifikatnya? Lihat aja Coba lihat itu apa? Tuh kan... Matematika kamu enam nih Kan... Katanya kita... Suami istri Bukan ngambil rapor Iya rasanya kayak ketemu wali kelas gitu Iya 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 Oh iya... Oke udah lengkap semua Tapi pertanyaannya Kenapa harganya mahal banget? Dan lokasinya agak terselubung Sementara... Biasanya tanah-tanah yang mahal itu kan lokasinya strategis Antonnya juga besar-besar Kalian tau tanahnya dari mana? Kenalan kita si Anton 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 yang di penjara Anton yang di penjara Yang di Cipinang? Bukan Di Pondok Bambu Ya di Pondok Bambu Ya Anton yang di Pondok Bambu Yang Anton codet Anton codet Anjir gak codet Pondok Bambu kan buku sesuah nikah Kalian nih tunggu dulu Dari mana kalian ini? Kita dari ini polisi... Polisi tidur Ya iya maksudnya polisi tidur Maksudnya kita udah menikah Udah menikah? Oh iya kita suami istri Di mana menikahnya? Di... 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 Di Lembang Di Lembang ada kantor polisi tuh ada... Apa? Aula kantor polisi pak Iya baleser bagus pak Tanggal berapa nikahnya? Bulan apa? Agustus Agustus dong Gak beres Kalo Juli itu kita nikah sirinya Gak, 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 gak Maksudnya kabutnya ini aneh ini Kita iket aja nih Kak, kan gak pernah lagi jaman nikah siri pak Kak, gak jangan lihat pak Gak bener nih, gak bener nih Pak, aneh Gak, kan kita disini mau beli tanah Ya udah ngomong baik-baik Tolong kita jangan iket Tangannya di iket Oh iya Kalian ini pasti disuruh sama siapa nih? Kalian ini bukan orang biasa nih Polisi kalian ya? Ya? Bukan Bukan, gak ada polisi tingginya satu meter pak Gak cukup Lu gak cocok berdua jadi suami istri Kenapa? Gak cocok lah Kata netizen juga sih pak Gak jauh Iya Jangan terlalu jujur dong Gak, kita kesini memang tujuannya mau beli tanah Ini saya sudah siapkan ceknya pak Gak percaya Polisi kan? Bukan pak Mana tuh polisi kayak gini Polisi cek Polisi pasti Mana pisolnya? Tidak, tidak Bisa jadi, bisa jadi Bukan, bukan Ini gak ada apa-apa pak Ini ada isinya cek tuh Tenang Ini pasti ruangnya Pasukan Siap Siap Tunggu abah-abah dari saya Begitu saya bilang abah Kalian jawab Abah Gitu ya Bukan abah-abah Bukan Abah-abah itu maksudnya 1,2,3 atau gimana gitu Bukan abah-abah Eh lah Jadi kayak yel-yel yang tadi gua Oke siap ya Ben Kamu duluan Lah katanya Aku Aku jalikain disini Kalau kenapa-kenapa lo didobrak situ ada orang gimana? Siap Siap-siap saya dobrak ya Oke Jangan bergerak Jangan bergerak Tunggu dulu ko ko gongkolin pesel dulu Dulu anak aja lo Kakelamaan ngoprol gula sama tonak lo Jangan bergerak Kebalik Kalian sudah tepung Oleh Kameramen Hahaha Apaan Apaan Eh Santai Slow Slow Jangan slow slow Santai sayang anggota pak anggota cherry bell masih nanya saya siapa duduk kenapa kalian telat sih? hah? kenapa kalian telat kita udah terlanjut terikat begini angkotnya mogok masih nanya aja pak sebentar biar saya yang melakukan penggerak kamu sebelah ini anda ketuanya disini foto bareng dong hei malah foto hei kamu fans banget sama dia hei ini lagi tunggu kas oh iya iya oke loh sebenernya kita gak yakin tapi kita yakin-yakinin aja anda melakukan kerjahatan karena sudah menyandra anggota kepolisian betul sekali kiki kamu gak apa-apa? andika gak apa-apa? saya aman kemudian lu gak apa-apa kan? gue di liam iya iya dulu kan pengen kesayangan kamu gue di liam bisa aja poindun oke lepaskan semua pak suep tolong ini pasukan ini kan namanya suep oh iya tolong ini bawa tangkap semua ini ini juga ini juga komandan maaf pak tapi ini orang gak ada takut-takutnya dari tadi komandan kita harus tindak-tindak tegas di kantor ayo ikut saya pak udah udah aman keren juga yuk yoi Di dalamnya nih, banyak banget minuman dingin, kalau mau pulkas kecil, keren juga, kayak robotnya Star Wars ini, bukan dong, oh dicolokin ya, oh iya udah nyambung udah dicolokin, gimana yuk, biasa lah ini kan udah lama gak kepake di gudang, jadi yaudah akhirnya saya pake, soalnya saya gak tau cara gunainnya, putus cinta potong rambut nih, bukan putus cinta, gue harus move on sama hidup gue, biar Kiki udah jadi miliki Andika, biar Andika ngerasain tiap malam Jumat mimpi serem, gue udah gak mempedulikan lagi Kiki, jangan suka kayak gitu, tapi kan rata-rata orang yang suka potong rambut kan biasanya kan putus cinta, iyalah, ini bukan putus cinta, apa? Putus harapan, tuh nih, ini masalah ini, penipuan sertifikat, eh sertifikat bukannya pake F, kok ini sertifikat? Nah orang Sunda kayaknya, kalau orang Sunda kan F dibaca P, P dibaca F, iya, papi aja jadi Fafi, dibolak balik, tapi tadi penyamaran aman bukiki? Aman apaan, kalau dia aman nyamar, gak ketangkep, tadi aku bingung tempat penyanderaan, rame banget orang Tadi juga sebenernya saya denger, itu berisik banget apaan sih ternyata lagi pada syuting Di ruang mereka berisik banget Wah ini yang jadi serigala nih Itu tono dong, beda dong Yang bulannya ampe gede banget Lu mau ngapain bang? Ini nyiap-nyapin baju informan mana yang cocok pak Cakep nih Siapa? Lu? Iya lah Lu jadi informan? Ya kan udah colongan nih, ini ampe sini nih Ini ampe tengguk saya juga dikaca matain Gak juga cakep ini Pak, kepalanya miring aja keberatan topi kali Kayak jadi ini ya Wah Bisa kompak begitu kamu Lah ini Ngapain kesini? Saya tangkap Karena telah melakukan penyanderaan terhadap anggota kita Udahlah Siapa Andre kan? Iya betul Nih gak dikenal Gak usah dibesarin, udah sebentar lagi pasti saya bebas Wah tidak bisa begitu? Kita ada proses yang harus kita jalankan Sudahlah 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 aku yang menyerang Karena aku yang menyerang Karena aku yang menyerang Tidak cinta padaku Jadi aku yang menyerang Heeey 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 Malah becanda lagi Kenapa tiba-tiba jadi Batavia Dancer? Hehehe Kamu kenal? Ini lah Aduh Kamu kenal dengan orang ini? Iya Udah udah bebasin aja saya Bebasin Iya iya sabar sabar bro Sabar tenang aja bro Sudah 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 Lah Ayo Jangan sembarangan dia mafia yuk Ayo Luntar pulang ya Udah udah dia aman sebenarnya Udah Tau Iya 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 bro Sabar Kasih tau gue siapa Kayak digaplok bapak gue Pasalnya Ini terkenal dengan mafia patok Mafia Udah udah Ikuti nanti nih Caranya Udah Jangan bikin caranya gue Iya kagak Dia tau gak gue kenal semua disini Pak mohon maaf sebelumnya pak Enggak Pak mohon maaf sebelumnya Bapak harus tetep mengikuti prosedur yang berlaku disini Hei botak Jangan boleh Hei botak Anak gue gue main bilang-bilang botak Halaw Sangar Sangar-sangar Halaw Honey Coba tolong diurus ini ya Kau datang sini cepet Kebalik Bentar Ya Gue baru tau yuk Apa? Mafia kalo nelfon tangannya begini yuk Harus tetep pause Bengkok banget tangannya bengkok Tuh liat tuh Kamu kesini Ini tolong diberesin semua urusan saya ini gak bener ini Ini aduh Coba datang siang ya Hah? Dia nelfon sekretaris Ayo lupa dia siapa kamu Jangan takut komandan Dia akan melakukan tindakan Udah tenang aja ini temen gue Santai santai Hei maju eh Hei maju Hei maju Kau mundur Kau mana kau mundur sih Lu gak mau mundur Enggak Enggak Komandan nanya lu ngapain mundur Lah gue kedoreng sama lu Orang gue di belakang lu Ini saya gak bisa ya Saya gak suka nih Sebagai petugas pengen Melakukan interogasi Malah di Aku takutin begini Diancem-ancem Nggak udah udah Saya nganter aja pak Entar pak Jangan pegang-pegang om Gak bisa Om Hati-hati loh om Pecah berarti membeli Lo sebenernya nolak apa nawarin sih? Makin terang nih ruangan. Omo, lo ngapasih yuk tiap gue ngomol. Omo, omo, omo. Kenapa doi? Gak tau. Cinem biner, niru-nirut, apa sih? Cemberut. Cemberut. Eh itu vacuum cleaner ya? Iya kenapa emang? Pinjem dong. Buat apaan? Buat nyedot hatinya Wendy yang kotor. Buat kenapa? Padika, saya juga mau pake ini. Buat? Buat nyedot pikirannya Padika yang selalu buruk sama Pak Wendy. Lo gak tau kejadiannya sih. Ada apa Padika? Lo jangan kayak gitu ah. Sok pahlawan depan Kiki dan gue. Oh. Apaan sih? Ini kenapa sih? Kenapa sih Padahal ribut baik? Eh gue udah gak peduli sama Kiki. Udah, udah. Ayo. Eh. Pinjem dong Pak kamu cleaner. Hah? Ini baru enak aja. Iya kak, buat dipake disini doang. Buat apa? Buat nyedot kenangannya Bu Kiki di pala Pak Wendy. Iya. Oh. Eh salah dia ngebelain dia. Gue ngebelain. Nah lu yang belum dapet dah. Hah? Lu yang belum dapet. Gue harus nyari juga. Spesial tuh. Iya lupa. Ini ada apa sih? Halo Pak. Ya, ya. Ngapain tuh? Ngapain nih? Gua nyedot kenangan indah gua sama Kiki. Udah jadi sampah sekarang. Iya. Lu saat-saat ngomong udah jadi sampah tadi pas ngenolongin Kiki. Lu gak apa-apa. Iya. Ini bukan kerja doang. Nih. Kenapa ya? Bohong lu. Eh ada cewe satu-satunya disitu walaupun bentukannya kayak laki ya. Gak dong. Gak gitu dong. Gitu-gitu mantap. Gitu. Gua tetep harus lah. Cewe ardi dawukan. Cuman di mulut lu. Hati lu pasti beda isinya. Iya. Eh kalau lu buka baju gua, lu buka kaos gua. Isinya bukan Kiki. Apa? Sisa-sisa rambut. Abis potong. Lu potong. Baru potong mau mandi. Lu potong rambut buat ngingetin Kiki atas kenangan-kenangan bersama lu kan? Oh. Eh. Jujur. Gua potong rambut buat buang semua cerita tentang Kiki disini. Buat gua sekarang hidup gua. Cuman disini. Kiki. Apa? Apa? Sampai begitu banget. Yaudah lu sama penjahat doang berani ngasih ke pantai. Iya. Kepastian gak berani. Iya. Ngasih kepastian dong. Megampang. Tapi bener juga Pak Dika. Kamu gak berani ngasih kepastian kayak dia. Bener. Itu. Yang dipertanyakan kan itu. Halo gua langsung ngasih kepastian ke Kiki. Cerita ini gak akan panjang. Bener juga. Pinter dia dong. Sekarang lagian aneh. Gua cukur rambut. Dia numbuhin kumis. Buat apa? Oh. Iya. Lu pengen sama kayak Pak Wendy ya. Hahaha. Wuuu. 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 Udah mana tersangkannya tadi? Mana? Selamat duduk. Ya. Selamat duduk. Selamat duduk. Ya. 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 Malah dijepit. Dibuka dong. Malah dijepit. Gue kira mau ngatain balik lagi. Gue nutupin tuh. Kaki kejepit sendiri. Udah masuk ratusan kali baru kejepit. Tau. Baru kejepit sekarang. Tau loh. Udah ikutin aja ya. Kamerisain disini. Aja. Nantai ini orangnya baik-baik kok. Enang aja. Silahkan diperisi Pak ini. Tampung saya. Oke. Ben gue emosi. Tolong jagain gue hati-hati. Takut-takutnya gue nanti. Siap kemanaan. Siap. Wah. Dia kayaknya gini-gini. Kayaknya kolesterolnya naik dah. Bukan emosi. Gue tau kan. Kalo gue suka emosi. Gue suka tepuk tangan. Hah? Kok tepuk tangan? Iya biar meriah. Dengan bapak siapa? Silahkan. Saya silo nih. Ada matahari disitu. Loh. Loh. Oh iya. Ini matahari nih. Bulan. Kau begitu. Indah. Hehehe. 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 Weh lewak situ we. Weh lewak situ we. Wehu lewak situ we. Weh lewak situ we. Ini bukan dialognya Kiki. Yang ini komandan. Biarin biarin namanya. Apa lo? Ya apa lo? Main film. Komandan jangan sembarangan. Saya tuh ngetes. Ini bukan masalah ngetes komandan. Makanya kalau briefing jangan telat. Oh komandan kalau briefing tadi gak telat. Tapi gak dateng. Gue tuh bukannya telat. Tapi sekalian kecepetan. Oh iya. Jadwalnya jam berapa? Setengah tiga jadwalnya. Iya dong setengah tiga briefing jam dua. Lah just lo? Lanjut. Jadi saya nanya yang atas ini. Iya. Sudah berapa korban? Kamping-kamping dua. Bukan. Bukan itu. Korban apa? Bercanda terus. Pas udah korban yang anda tipu dalam. Penjualan tanah ini. Surat tanah dipaksukan. Gak ada. Gak pernah nipu orang saya. Yang mau nipu dia. Yang mau nipu dia sama siapa tadi. Yang . Ada dari perempuan yang . Jangan sembarangan itu bentuknya bukan . Town house. Minimalis. Anda bilang kemarin ada. Yang ngadu kepada saya. Anda menjual tanah. Ternyata tanah yang jual tanah liat. Padahal maksudnya kan ini tanah. Buat bangun rumah. Anda yang salah komandan. Tau kenapa dia emosi? Karena jokesnya gak dapet. Namanya penjualan tanah ya tanah liat. Iya. Kalau gak diliat. Dia salah script. Kamu. Lu salah script tuh lu. Tuh. Lu masih mau kerja di sini. Ini. Ini nih. Gua yang tanya. Lu masih mau kerja di sini. Oh iya. Kamera. Action. Ini masih latihan ya. Anda diadukan oleh beberapa warga atas kasus ini. Sekarang warganya mana yang adu. Mana. Mana. Kalau kata warga semua. Kita kan gak selalu polisi begitu. Ini urusan warga lu. Urusan sembako gua. Mana. Nah. Anda jangan berusaha mengintimidasi kami dari tadi. Hah. Anda mungkin mafia. Anda mungkin punya anak buah. Tapi. Ini. Wen. Jangan terluka. Hahaha. 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 Kalau kemarin masih ada rambut. Masih ada. Ini nyak penahannya. Ini seharusnya. Harusnya. Saya yang tuntut kalian. Loh. Karena kalian sudah berani-berani datang ke tempat saya. Terus melakukan penipuan. Mau mencoba dengan ibu saya. Gak ada. Gak ada surat. Sudah sudah sudah. Anda tidak mengerti perasaan laki-laki. Yang tanpa rambut. Rasa kepanasan. Hahaha. Diolesi. Diolesi. Wah. Biar kita masuk iklannya Wen. Iya. Ya udah. Udah ditaruh diubun-ubun. Iya dong. Jangan gua yang ditumbalin dong. Ini udah harus nelfon disipanin dong. Ini dari tadi laganya kayak. Berasa kenal sama orang-orang. Iya anda sebenarnya siapa sih dari tadi. Keliatannya. Iya. Dre. Duduk. Dia tahu dulu nama komandan. Dia tahu nama gua. Kamu masih mau kerja disini. Ya masih dong bang. Oke. Kalau masih mau kerja disini. Dengar kata saya. Jadi maksudnya anda mengancam saya. Iya lah. Dan. Oh iya. Oke. Anda mau nelfon siapa? Sebentar. Tunggu. Tunggu dulu. Tunggu dulu kali ini. Mas Andi. Mas Andi. Mas Andi. Mas Andi. Andi Hairil. Nah ini Andre. Andre yang main dilapor Pak. Dia masih. Iya itu. Ganti aja kayaknya. Ya gue ditekan tekan. Enggak. Aku gak neken-neken. Ganti lah sama yang lain lah. Coba. Yang botak juga satu lagi. Botak. Boleh saya bicara? Mas Tio. Boleh saya bicara dengan Pak Andi? Enggak. Andi. Oh iya iya. Oke. Boleh boleh. Siap. Siap. Mas Andi. Mau bicara dengan Andre? Iya. Enggak. Kita gak menyulitkan. Kita kan lagi interogasi. Ya. Udah gue 10 episode. Mas Tio mau 10 episode. bukan. Oh. Nah kan. Dimarahin kan? Dimarahin kan? Dimarahin kan? Udah mati ya? Pura-pura dong. Kan cerita kita pura-pura. Itu kan komandan kantor pusat. Kok anda kenal dengan beliau? Jangan kan dia, di atasnya dia saya kenal. Yaudah yaudah kalau gitu kita... Gak bisa, saya mau tuntut anda sekarang. Jangan-jangan gitu lah. Gak bisa. Patio tolonglah, Patio. Eh, Komandan. Jangan begitu lah. Eh, jangan takut. Kita berusaha baik-baik aja lah ngobrolnya lah. Patio, Patio. Lu kerja sama gue ya. Hah? Udah lu kerja sama gue aja. Oh sorry, sorry, sorry. Saya sudah terpatri kaki saya di sini. Belek dada saya. Sakit. Ya jelas. Ya kan, gak usah sampe begitulah, Patio. Kita kan bisa bicara baik-baik. Tanpa harus langsung. Dari tadi sih udah ajak bicara baik-baik. Tidak mau bicara baik-baik dengan saya. Iya maksudnya saya menanyakan. Kenapa ini sampe ada kasus penipuan tanah dipalsukan ini. Anda tadi bilang ke Komandan Andi. Kalau minta Komandan ini diganti. Anda tau waktu dia di kantor saya tadi? Sebelum anda datang tau. Dia ngomong, kamu di jelek-jelekin abis. Wah lu bener-bener. Di jelek-jelekin abis mengenai. Sampai ada perempuan namanya Kiki-kiki kalau gak salah. Wah. Saya kan profesional dalam menyamar. Tapi lu kan ini kan baru kenal. Masa tiba-tiba lu jelek-jelekin temen lu sendiri udah tau jelek begini. Lu bilang yang botak. Yang botak, Pak. Ada polisi yang botak. Yang s***** katanya. S***** yang congen. Lu sejak apa s*****? Enggak. Ini ngarang nih orang nih. Ini sebenernya pengen ngatain ini orang nih. Biarpun saya ada masalah sama Andika. Saya yakin Pak Andika gak mungkin ngomong kayak begitu. Bapak jangan mencoba memencah belak. Ini bukan dari dia. Tadi yang perempuan juga bilang. Bahwa dia. Aduh enak sekali sama kamu. Tau gak? Lu gak ada masalah. Saya juga enak sama dia. Sekarang. Komandan. Lanjutin. 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 Jangan takut. Jadi ini udah gimana Jok? Bagaimana? Udah udah deh. Kamu tetep masih mau tahan saya disini. Gak 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 tahan. Cuman maksudnya. Kita gak langsung menahan. Kita mau coba Pak Gil. Tari info. Komandan tolong jangan dilepas terlebih dahulu Komandan. Sebentar. Coming home. Coming home. I'm coming home. Halo. Berasa kayaknya ganteng kayak cowok gitu. Padahal anak sekolah mau berangkat sekolah. Wih. Giri aja lu. Apa itu Kiki? Ini Komandan. Saya bawakan fakta-fakta. Kamu kenapa pakai baju olah pokal hari ini? Olahraga. Kenapa? Kenapa? Olahraga. Kenapa? Olahraga. Apa seolah pokal sih? Iya baju olahraga tapi dia nyanyi. Emosi. 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 Ngapain begitu? Siap Komandan. Ini Komandan fakta mengenai Om Tio. Oke. Ada sepotong roti. Ingat? Kisah dibalik sepotong roti. Cinta dalam sepotong roti. Film Cinta dalam sepotong roti tahun 1990. Itu yang tadi saya tanyakan. Film 1. Film 1. Film 1. Ada apa? Ada apa Om Tio dengan roti? Sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan dari kita. Cepat Pak. Enak. Belum cobain. Belum cobain. Saya tidak perlu mencobakan ini. Hanya saya bertanya. Ada apa dengan roti ini? Gak ada cerita. Gini. Saya lagi drogasi. Barang bukti ini. Barang bukti gak usah dipegang. Taruh. Dua-duanya taruh. Nah. Apa? Kasih Tono. Kasih Tono. Silahkan lagi. Gimana? Toclet lagi. Gak ambil lagi loh. Suruh tahu. 20 plastik lo ambil lagi. Gak. 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 nah ini dia ini lagi orang ditaruh disitu malah dia yang makan maaf ya Om Tio emang sini kita pada kelaparan orang mau intro gas malah ditahan lagi disitu lanjut fakta kedua jadi ini coklat semua Bukan, makannya, itu tegang, sarang bukti, poti di bejek-bejek, saya kecewa dengan kerja kalian, maaf komandan, kalau kita masih bikin kecewa komandan aja, gak usah minta maaf, minta maaf, Lihat, di belakang ini ada kotakan, satu, dua, tiga, empat, lima, kita selalu bersama, nah, pilih pilih kotak dua, jadi kamu pilih nomor dua, nomor dua, saya nomor satu, kenapa kamu pilih nomor satu, karena saya satu-satunya, saya pilih nomor tiga komandan, kenapa kamu pilih nomor tiga, karena diantara kita bertiga, saya emang orang ketiganya, Berarti, kenapa gue pilih nomor dua, karena gue gak ada duanya Baik, saya langsung saja akan mengundi Di kantong menyan saya, ini akan kalah Akhirnya Kantong baju Kantong baju Kantong baju Kalau kantong menyan agak bekerut, ya Gak pernah disetrika Di kantong baju saya sudah ada nomor boks yang telah kalian pilih, kalau cocok dengan ini, maka dia yang akan mendapatkan penghargaan dari saya Dan box yang terpilih ada nomor. 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Selamat untuk Andika. Anda memenangkan new Honda Beat. Scooter Matic dari Honda yang sudah terbukti menjadi pilihan favorit semua kealangan. Dengan tampilan baru yang spesial. Silahkan, silahkan. Bersama new Honda Beat. Kamu menjadi salah satu orang yang spesial dari jutaan orang yang memakai Honda Beat. Andika ya Honda. Ini buat saya komandan. Iya, buat Anda. Sejujurnya saya emang terhasut komandan. Terharu. Saya tuh udah lama banget ngincer motor ini. Apalagi Honda Beat yang tipe deluxe. Karena pilihan warnanya yang keren. Tampilannya juga eksklusif. Ada warna matte black. Ada matte silver. Dan 2 warna baru ada matte brown. Dan yang ini nih warna matte blue. Ini diambahan saya banget. Honda Beat ini bikin kesan mewahnya. Berasa banget komandan. Iya, iya, iya. Betul sekali. Selain warnanya yang keren. Ada apa lagi di Honda Beat. Sekiranya banget info. Kan harusnya yang sedih gue. Kan gue nanya. Mau tau apa aja kelebihan Honda Beat? Apa? Kasih tau. Lihat, Wen. Lihat. Lampu LED-nya ini, Wen. Keren banget. Jadi terang banget. Selamat ya, Dika. Lu lihat ya. Apa lagi? Lu lihat. Fokus ya. Tolong fokus. Nih, Wen. Tuh. Ada power chargernya. Jadi kita tuh bisa ngecas handphone sambil ngendarain Honda Beat kemana-mana. Oh, no. Apa lagi kalau baterai handphone kita loh, Wen. Gak bikin ribet dan canggih, kan? Kita bisa buka rental caskan di situ. Satu lagi yang terkenal dari Honda Beat itu mesin dengan teknologi ESP. Yang terbukti. Gak kadenggeran, Bang. Gak kadenggeran lagi, Bang. Irit. Hahaha. Hahaha. Pertanyaan gua. Iya. Kenapa kita begini? Hahaha. Kita terharu. Oh, terharu. Hahaha. Hahaha. Dan. Lu ngomong dong, Dan. Hahaha. Gila aja. Baca, Dan. Hahaha. Lanya nonton. Iya. Enakan dong. Lu pikir gak pusing nangis begini? Tapi keamanannya gimana nih? Hahaha. Sedih. Sedih dong. Sedih dong. Jangan. Lu semua boleh sedih. Kan gue yang kasih hadiah ini. Oh iya. Tapi keamanannya gimana nih? Kan lagi jaman banget kasus maling motor. Bukan cuma maling motor. Maling spion juga. Sabar. 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 Kalau masalah keamanan komandan gak perlu diragukan lagi. Karena. New Honda Bat ini. Menggunakan. Fitur. Secure key. Shutter. With seat opener. Oh. Kelain aman ini juga memudahkan membuka bagasi. Hanya dengan menekan satu tombol. Liat ini. Hiya. Shhh. Oh. Bunyi suara. Ah. Wendy, Kiki, Andika. Iya. Kalian tidak tahu kan. Tutup bensinnya di sini. Waaaah. 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 Luar biasa. Alis tersara. Time blowing. Tidak terduga. Kenapa kamu tahu banget soal motor ini. Kan gue emang anak motor banget. Ki. Dan new Honda Beat ini. Jadi salah satu yang tampilannya spesial. Dan menarik perhatian aku. Karena udah terbukti. Honda Beat. Jadi motor favorit pilihan semua kalangan. Oh. 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 Wah. Saya mau coba selesai motor-nya. Wah. Oke... Silakan. 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 Waaaah. Jika, aku mau ikut. Saatnya kita semua. Untuk bilang. New Honda Beat. Era yang ngapir. Yeay, jalan, jalan, jalan. Hai Bu Kiki. Guys. Apa? Tadi gue denger-denger katanya Pak Andika sama Pak Wendy agak bersih tegang di ruang interogasi ya. Kamu sih pake depan aku, manggil-manggil panggilan sayang ke Wendy Boy William, Boy William. Siapa panggilnya? Ini panggilan sayangnya Boy William. Iya. Aku pancu aja lu panggil-panggilan William. Kamu tuh gak usah takut kehilangan aku. Gini ya, aku tuh pasti setia banget sama kamu. Gue nahan gini susah lu. Gue nahan gini susah. Bro lu bisa bro? Ayo kita pasti bisa. Oke oke. Kita pasti bisa. Ayo lu bermain aja. Iya ayo bisa bro. Lu bisa. Eh, pancing. Di bulat-bulat gitu. Oh iya ini ditenangin. Gak pacaran ditenangin gitu loh. Kalau ban pancingnya ini ikannya paling noel doang. Gak dicaplok, ditoyel-toyel doang. Yang penting badulannya turun. Ah kamu mau makan apaan nanti aku beliin aja deh. Apa aja lah. Iya pak bisa pak. Ayo. Ayo. Huuu acting banget nih. Aku gak acting kok. Man juga aku nangis tau aku gak acting loh. Eh bukiki mah beneran tulus pak. Bukiki aja udah bisa pilih pak Andika. Berarti kan tandanya dia. Pak Andika itu spesial banget ya. Udah sepenuh hati. Dia milik gue dan Wendy. Itu mungkin pilihan gampang. Iya. Tapi gue dan Wendy memilih dia itu mungkin. Sulit. Tidak segampang gitu. Hehehe. 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 Wow, wow, wow. Ini yang kemarin nangis-nangis terus udah buat cewek baru. Hehehe. Aduh. Aku kira kamu nangis tuh kemarin karena merasa kehilangan. Ternyata cuma buat menutupi kebohongan. Hehehe. As, bukiki. Astaga. Apa sih? Tiba-tiba ngomongnya ngaco. Lu kage ya? Kage apa? Kalo gede. Hehehe. Kalah. Kalah tinggi. Kalah tinggi. Kalah tinggi. Kate. Kate. Kalah tinggi. Kala gede. Maksudnya aku tuh gede nyalinya kan. Iya. Gak, gapapa kak. Maaf bukan masuk gimana-gimana sih. Cuman aku pengen bilang makasih aja. Tadi udah nyelamatin aku tuh. Cuma kamu gak perlu repot-repot. Kamu tuh stop deh jadi mbak-mbak penjaga kereta api. Hah? Suka ngasih perhatian. Perhatian-perhatian kereta jalur tua. Kalo gue jadi mbak-mbak kereta api. Pas lu lewat gue malah diem. Biar kelindes dong gue. Biar lu ketabrak. Iya. 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 Tadi apa? Hah? Marjauan biasa. Oh. Mbak. Ya. Sopirnya seru geseran dikit. Oh Pak Wendy. Gue kira sopirnya dia. Lagi kiri. Jelas-jelas begini tampilan. Masihnya dibilang sopir. Emang gue padada. Kenapa? Bentum benen buat cewek. Ini. Enggak ini. Eh. Eh. Oh gitu lo ya. Abis makan bacang lo sekarang doyananya cakwe. Hah. Ngeber mulu dong di kaca. Lo ngeber mulu dong di kaca. Lo ngeber mulu dong di kaca. Enggak ini. Ini Fanny. Mau ketemu sama Pak Tio. Hah? Enggak dia siapanya. Eh. Dia sih bilangnya anak buahnya. Iya kan? Iya. Tapi kamu ingat gak sih waktu itu kamu udah pernah nolongin aku? Cah. 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 Gak usah ini. Gue bukan gak terima sama dia lang. Iya. Gue gak terima sama Fori kenapa gue dikasih kiki. Tenang aja tenang. Anak lima ingat. Makanya Andika gue kasih tau lu. Episode kemarin gue nangis itu bukan karena gue sedih kehilangan kiki. Tapi menangisi nasib lu. Selamat. Selamat menikmati. Semenjak gue jadi nama kiki anak gue takut keluar rumah. Kenapa? Kenapa gue seneng lu akhirnya jadi nama kiki. Karena anak gue udah merasakan itu di luar. Nika mikir gini kali. Set gue dikasih kiki. Ih emang enak Wendy gak ada perempuan lain. Gak tau diambil lagi ya. Aku pernah nolong kamu. Iya kamu pernah nolong aku. Waktu itu aku di jalan tengah malam ceritanya. Bisa aja lu cilok. Lu kan harusnya berada di pihak gue. Lu harusnya jadi tandem gue. Lu support gue. Lu bisa aja lu nolong yang begini lu. Gini anak tua lu gak tolong. Enggak lah gue mau nolong yaudah. Apa yang gue bisa tolong gue bisa tolong. Gue gak mandang dia cantik atau enggak. Pasak. Gampang banget yaudah. Terus terus. Waktu itu tengah malam terus. Iya terus aku lagi di jalan. Terus aku digodain sama cowok-cowok gak jelas gitu. Terus ada dia akhirnya dia kayak nolongin aku. Kayak. Nah cowok gak jelas. Nah bukan dia juga. Enggak lah dia baik. Lu bantuin gue yuk. Iya pak. Ayu yang penting ada duitnya pak. Kasih duit. Enggak gue dikubunya. Enggak ada lima orang kalau gak salah waktu itu. Iya. Gue maju. Lu nolongin? Kabur. Kamu kenapa bohong sih? Enggak. Kamu kan nemenin aku kamu nolongin. Kamu gak usah bohong depan temen-temen. Kamu tunjukin aja kamu sebenernya kayak gimana. Gue udah lupa yuk soalnya udah lama banget. Iya bener. Kalau dia masih inget mungkin. Iya aku masih inget. Emang lima orang pada saat itu. Memang tengah malam gue liat dia. Kayak dikerubutin gitu sama nih cowok-cowok itu. Akhirnya udah gue samperin. Alhamdulillah lima-limanya kabur. Lu apain? Enggak lima-limanya kabur setelah nginjek-nginjek gue. Ya kabur lah. Apalagi. Orang gue udah gak bisa apa-apa. Kekabur lah. Bukan lu nolongin dia. Dia nolongin dia. Tapi kan minimal kabur sama orang itu. Itu belum jadi anggor. Iya diinjek. Aduh aku gak akan pernah lupa lah sama kebaikan kamu. Walaupun kamu udah ngelupain aku. Ini pak. Ini baru. Ini baru enak diliatnya. Iya bapak boleh kejap-kejap. Kau gue ngerebut yang ini juga. Udah apa? Udah apa? Lu mau? Ya udah gue balik sama Kiki. Oh. Lu? Ini juga gampang buat kepanci. Yakin lu? Enggak. Cepat sih. Pancian banget sih. Semangat pagi semua. Selamat pagi semua. Kita mari olahraga. Mari kita olahraga. Aku jadinya malu. Punya anggota tua-tua. Bulan kau begitu indah. Kau. Woy. 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 Konsentrasi. Kalo ada cewe lewat. Cantik. Jangan diikutin. Siap. Biar saya ajalah. Siap. Gantian. Siap. Siap. Semangat pagi semua. Semangat pagi semua. Mari. Tiga. Hah. Hah. Eh. Bisaan besar. Pak. Pak. Pak bangun pak. Pak bangun pak. Pak bangun pak. 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 Pak bangun pak. Nah. Taruh ya siin dulu. Taruh. 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 Kita taruh siini dulu ya. Kita sekarang waktu cari komandan. Siap. Ayo. Ayo kita olahraga, malah main bekal disitu, ayo, ayo, semangat dong. Tadah? Tadah. Kenapa sih lu ngomong kayak begitu? Eh jadi parno ada gue enggak dengar suara kayak begitu. Batuk lagi lu? Eh, enggak serah aku belum minum abis lari pagi tadi. eh 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 lu bener ya nggak bohong kan lu lu bukan kena penyakit yang lagi hits itu kan udah kena beneran kemana ah cuma sakit tenggorokan doang bukan kena azab ya 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 kasian deh sakit tenggorokan ya 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 kasian deh sakit tenggorokan semprot cooling five tenggorokan langsung adem cooling five ini antiseptik mulut yang praktis tinggal spray aja ke arah tenggorokan 2-3 kali ke arah tenggorokan ininya kotaknya gue yang pegang dikasih tahu bercanda maksud gimik aja lu wow bener rasanya langsung nyas kalau kayak gini praktis banget bisa dipakai kapan aja gampang lagi buat dibawa-bawa nah berhubung situasi lagi pandemi gini jangan lupa cooling five ini dipakai pas kita mau masuk ke rumah setelah berpergian dan disemprot 2 jam sekali biar mulut aman terhindar dari virus dan bakteri jangan cuman tangan aja yang dikasih antiseptik mulut juga perlu semua masalah mulut udah bisa diangkut virus bakteri takut ada cooling five antiseptik mulut ha ha ini pasti orang dicuri ha kamu apa kabar kamu ngapain disini aku juga tadi aku tuh Aku ngemenin bos aku, bos aku katanya kesini. Apa gitu Pak Nih, eh kenal, eh dulu tuh. Ntar, Nih dunia lagi kenapa sih? Oh, cewek secantik ini deket sama gue, kenalnya sama dia. Ini sama ini malah gak kenal. Kan aneh. Kebalik, kebalik. Kan aneh. Si Mas Tio tuh daripada berantakan disini ribet itu gak mau di... Gak, gak bisa sembarangan. Bapak Tio itu sudah melakukan tindakan kejahatan. Kita sinyalirnya seperti itu. Betul. Berdasarkan aduan warga dia melakukan penipuan. Tentang penjual belian. Ini kan saksinya, dia ditawan. Iya. Bapak Andika ini. Tapi buktinya mana, emang ada bukti yang kuat? Loh, kan saya sudah bisa. Ada rambut kan, ada rambut. Jangan gampang kepancing apa? Ngetek terus gitu loh. Ngetek terus gampang dah. Ngetek terus ikut aja. Berasa Rapunzel kali ya. Buktinya ada, sedang kita persiapkan juga. Terus maksud tujuan anda kesini untuk apa ya? Ya sebenernya bisa gak sih kalau misalnya... Waduh. Kita BHP dulu, Pak Andika. Silahkan duduk. Dijawab aja. Aku duduk dimana? Sini. Terlalu sempit, sorry. Pada rebutan disini. Ah, disini aja. Disini kali mbak. Oh gitu. Ini mbak Fanny. Menyamping duduknya. Oke. Tenang aja, kalau ditanya tenang. Tangan lo, tangan, tangan. Makasih ya dukungannya. Kamu gak mau semangatin aku? Enggak, kamu udah tiga nih. Sudah berapa lama anda bekerja dengan Tio Pak Kusadewo? Kurang lebih sekitar lima tahun. Bukankah sebelumnya anda bekerja dengan Deddy Kobus ya? Ya tapi saya gak lama disana. Dua tahun. Sampai memang dia udah berhenti kerja. Pak. Kamu diapain? Enggak diapapain pak. Bapak sini silahkan duduk. Kamu duduk-duduk. Kamu duduk. Boleh dipotong gak? Tolongin dong. Kanco, abisin aku ya. Bapak gak apa-apa ini buat saya? Gak apa-apa. Nena baik-baik aja. Baik. Fanny? Fanny? Iya. Iya, iya pak. Kamu masih inget saya. Ketemu tengah malam lagi nih kayaknya. Oh. Yang waktu itu nolongin aku juga kan. Yuk. Ingat gak cerita gue? Ingat gak cerita gue? Ingat gak cerita gue? Yang mana pak? Yang waktu dia di tengah malam di kerubutin sama lima orang. Nah ini empat orang ini kayaknya. Gak mungkin lah. Gak mungkin lah. Sudara-sudara. Bapak. Saya harus memberitahu bahwa kasusnya Pak Tio ini saya tarik. Makan. Wah. Wah. Ya karena kami belum mempercayai bukti yang kuat. Pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem. Lepasin komandan. Ya. Saya tidak mau lagi memegang dia terlalu erat. Biarkan saya lepaskan dia. Udah tahu posnya dimana. Waduh. Wah ternyata ini yuk yang lu ceritain. Hah? Ini yuk yang lu ceritain. Tolong. Tolong. Pandri terima kasih banyak. Sama Pak Tio sehat selalu. Ya. Mengapa? Main-main lah. Mohon maaf, mohon maaf. Kok main-main? Mohon maaf ya. Main-main. Main-main. Tadi galak. Tadi galak. Main-main. Ini kita ceritanya. Ada pelaku tersangka penipuan. Mafia loh. Mafia. Ngapa disuruh main ke rumah?